Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Bermin saya sekali Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak lupa Dan tentunya yang sangat-sangat utama Pertama kita lakukan Atau kita ucapkan adalah Subhanallah Alhamdulillah Dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nifat yang telah diberikan kepada kita Menjadi seorang mu'min Lalu diberikan kemantapan dalam keimanan Dan juga diberikan ketenangan Agar bertambah terlalu keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Tidak lupa juga kita sampaikan Kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam Pemisah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang baik ini Saya kembali akan menyampaikan Pembahasan kita tentang Abjadiyat Amaliyah Ramadan Masuk pada bagian ke-12 Huruf yang ke-12 dari huruf hija'iyah Yaitu huruf sin Nah huruf sin ini adalah Huruf pertama dari kain-kain As-sahur Yang berarti Sahur Atau makan sahur Di bulan Ramadan Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kewajiban puasa adalah Memang kewajiban dari semua umat Tapi ada perbedaan itu dari Makan Waktu makan sahur Nah tentunya Kita diperintah untuk makan sahur Diakhirkan Diakhirkan makan sahur Artinya Ya istilahnya 50 menit Menjelang sahur Itu dibolehkan untuk makan sahur Bahkan kalau bisa memang Ya Ya Kiranya Kita tahu kami pantau Misalkan Apakah waktu baru Subuh akan masuk Atau tidak Lalu Hanya 15 sebelumnya Kita makan Sehingga Ini merupakan Sunnah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam Juga dalam Hadithnya dikatakan Atau membawa bersabda Tasaharu Fainna fisahuri barokat Berkuah Makan sahurlah Karena dengan makan sahur Ya akan mendapatkan Keberkahan Bahkan Ya Dalam khais lain Yang saya bacakan disini ya Asahuru Akhla Akhluhu Barokatun Fala Tanda'uhu Walau'ani Yajru'ahadukun Yur'atan Minmain Fa'innallahu azza wa jalla Wa malaikatahu Yusalluna Ala mutasahhirin Makan sahurlah kalian Karena Pada saat makan sahur itu Ada keberkahan Ya Jadi ada keberkahan Ketika Kita makan sahur Janganlah tinggalkan Makan sahur Walaupun Cuma seteguk air Walaupun Cuma seteguk air Ya misalkan Di malam hari Dia makan Lalu ketika baru Mas kenyang Merasa Ah udahlah Saya masih kuat Akhirnya Tetap dia Tidak mau makan sahur Atau dia mungkin Melanjutkan tidurnya Sampai duduk subuh Sehingga tidak makan sahur Nah ini Kalau bisa Jangan dilakukan Kepala tadauhu Janganlah tinggalkan Makan sahur Walau Ya jura'an Ya jura'ah hadukum Jura'atan min ma'ir Walaupun Cuma seteguk air Jangan Ambil air Minut Setelah itu Silahkan mau melaksanakan Apakah ibadah kiam Atau juga Menunggu waktu Subuh Kenapa Karena Dalam Apa Kelanjutan Hadis tadi Al-Ul subuh Setelah Memberikan kepada Orang yang berpuasa Bahkan Malaikat juga Mereka berselawat Kepada orang yang sedang Makan sahur Jadi Tentunya Makan sahur Sangat penting Bukan sekedar Kita ingin Mendapatkan Kekuatan Kekuatan dengan Makan itu Nutrisi Energi Nutrisi Tapi sebenarnya juga Sahur itu bisa Memberikan keberkahan Bahkan Allah dan Para Malaikat Menyampaikan Selawat Atau juga berdoa Kepada mereka Yang bersahur Ya tentunya Doa Allah dan Doa Malaikat Masih yang baik-baik Nah Bagaimana ketentuan sahur Ketentuan sahur Dalam hadis Nabi juga dikatakan Salah satu Minan nubuah Di antar Sunnah Para Nabi Ada tiga Ta'jilu iftar Wa ta'khiru sahur Wa wadwa'ayyabi al-yumna Al-yusrofisola Jadi Bahwa Di antara Sunnah Nabi Salam Wa'ayyabi al-yumna Itu tiga Jadi ada Sunnah Nabi Jumlahnya tiga Yang pertama adalah Mesegerakan Berbuka Jadi kalau beduk maghrib Jangan Itu udah-tudak Udah langsung Pas beduk maghrib Langsung Berdoa Lalu minum Membatalkan Ibadah puasa yang sedang Yang sudah dijalankan Selama satu hari Yang kedua Ta'khiru sahur Mengakhirkan Makan sahur Jadi Mengakhir makan sahur Itu disunahkan Jangan Makanannya jam 12 Atau makannya jam 1 Atau makannya jam 2 Kecuali kalau Di tempat lain Memang Ketika mereka Di musim Panas itu kan Biasanya Makan waktu sahur itu Subuhnya cepat Ada yang jam 3 Ada yang punya 2 Ya itu kan memang Sudah waktunya disana Tapi memang Pokoknya Sesuai dengan ketentuan Bahwa Makan sahur Dia disunahkan Diakhirkan Dan Sunah yang ketiga adalah Meletakkan Ya tangan kanan Di atas Tangan kiri Ketika Memaksanakan Ibadah sholat Nah Apa ketentuannya Bahwa kita Makan sahur Lalu Sementara lagi Waktu subuh Dari Zaid bin Sabit Beliau berkata Tasaharna Ma'arasulillah Sallallahu Alayhi wasallam Tumma Kumna Ila Solah Kami Makan Selur Bersama Nabi Sallallahu Assalam Lalu Kami Melaksanakan Ibadah Sholat Yaitu Sholat Subuh Kultu Kham Kanab Bainah Huma Kola Kodrumah Yak Raujul Komsina Ayat Saya bertanya Kira-kira Berapa batas Waktu Antara makan Sahur Dengan Solat Maka Saya berkata Ya kira-kira Orang Membaca 50 ayat Al-Quran 50 ayat Nah itulah Waktu Antara Sahur Dengan Waktu Subuh Artinya Dia Mengakhirkan Sahur Sampai Beduk Subuh Itu Kira-kira Batasnya Waktu Mungkin Ya Paling Kalau 50 Ayat Bagi Yang Batanya Murta Tidak Cepat Tidak Lambat Itu Mungkin Apakah 15 Menit 10 Menit Tergantung Nanti Waktunya Tapi Kalau Sekarang Memang Pake Jam Kalau Misalkan Waktu Subuh Sekarang Jam Setengah Lima Maka Makanya Bisa Jam Empat Atau Jam Empat Sepuluh Paling Lambat Jam Empat Lima Sehingga Tidak Cepat Cepat Makanya Nah Itu Sekarang Rahmat Allah Subhan Allah Maka Dalam Kesempatan Berbagai Ini Saya Mengajak Pada Kita Semua Peminta Sekalian Janganlah Meninggalkan Makan Sahur Makanlah Sahur Walaupun Sedikit Walaupun Mungkin Cuma Sebutir Biji Kurma Jangan Jangan Merasa Sudah Makan Di Malam Hari Lalu Masih Kenyan Lalu Air Tidak Sahur Bukan Sekedar Kita Ingin Memberikan Asupan Makanan Lalu Memberikan Energi Bisa Kita Berkuasa Tapi Sebenarnya Ada Yang Lain Di Yang Diinginkan Pertama Keberkahan Dan Juga Allah Dan Malaikat Membacakan Salawat Kepada Atau Mendoakan Malaikat Kepada Yang Sahur Mudah Mudahan Kita Bisa Melaksanakan Ini Walaupun Memang Untuknya Sunat Tapi Marilah Kita Tunaikan Yang Sunat Ini Untuk Kita Mendapatkan Keberkahan Dan Juga Mendapatkan Kebaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh